Halo sahabat otoprojek, kembali lagi di channel youtube otoprojek dengan saya wahid mekanik otoprojek kali ini saya unboxing USB fast charging Oke kali ini kita akan unboxing USB fast charging buat mobil HRV apa saja sih yang ada di dalamnya kita lihat ya kita unboxing nah ini dia di dalamnya itu ini udah ada soket yang light and fly di sini ada USB tipe A dan tipe C terus ada piusnya juga dan ada kabel ground jadi ini pasti aman untuk dipasang tidak akan ada konsleting Oke sahabat otoprojek kali ini kita akan pasang USB fast charging pada Honda SRV yang pertama kita gunakan kedua alat ini kunci 10 ring pas sama congkelan buat si covernya ini biar nggak rusak pada body-body mobilnya yang pertama kita congkel dari sebelah sini nih di sini udah disediakan celanya sih lubang nggak usah takut karena ini tidak akan merusak setelah ini kita tarik di bagian panel ini nah disini udah disediakan slot yang mana nih yang pas buat si USB fast charging nya kita lihat aja nah ini yang pas jadi kita lepas dulu lepasnya gampang kita tinggal tekan aja yang bagian sini dia langsung keluar setelah itu kita masukkan yang ini soketnya gampang sih tinggal tarik doang kita pasang di sini udah pas kan keren terprojek lah yang punya setelah ini terpasang dengan rapi kita pasangkan soketnya ke sini nggak bakalan salah karena kalau salah dia nggak bakalan masuk udah setelah itu kita rakit ke fius sama groundnya gampang sih kalau pemasangan ini nah yang pertama kita pasang kabel groundnya ini nih ini kan udah disediain nih soketnya kita tinggal kita pasang di bagian sini nih groundnya di bagian board 10 disini tinggal masukin aja ya udah mentok rincangkan bautnya menggunakan kunci ring 10 setelah pemasangan kabel ground kita rakit kembali si dashboardnya yang ini nih Kakit kembali ya tinggal tekan-tekan aja nah kalau ini udah masuk nah sekarang kita ke pemasangan jalur si strumnya di sini kan udah dikasih pius nih untuk pemasangan ke instalasi ke pius holdernya itu ngambil dari jalur yang nomor satu yang paling pertama yang deket sama nomor satunya itu tinggal kita colokin aja ke bagian sini sekali lagi yang nomor satu bagian pertama si rumah si keringnya oke sekarang kita cek ya USB pas chargingnya nyala apa enggak ini di bagian ACC kontak aja nih ini udah nyala nih jangan lupa subscribe channel youtube kita dan follow akun instagram kita ya otoproject bikin mobil auto keren thank you disini sub indo by broth3rmax